dan untuk setilis redmate 9281 ini dalam satu kaleng ini masih sisa sedikit dari press dalam satu kaleng di ton premium isi 400cc cukup untuk semua media yang bodi merah pada motor ini oke caranya masih tetap sama setelah cetitan langsung kita amplas dengan amplas 400 atau 380 kemudian untuk mendapatkan hasil yang bagus gunakan silver yang silver metallic untuk mendapatkan bro yang besar atau silver yang cerah cuman kalau sebelum aplikasikan silver metallic saya biasanya pakai silver yang biasa dulu jadinya untuk membantu daya penutupan karena kan bro yang besar jadi ceknya ini agak ngambang sedikit biasa untuk silver metallicnya terus untuk mencapatkan cet silvernya kawan-kawan yang di rumah gak punya kompresor terus benar-benar pengen ngecat motornya dengan cetitan premium jadi setelah kita amplas tolong untuk mencucinya gunakan air benar-benar yang air yang bersih hingga noda minyaknya atau noda kitnya gak ada terus untuk setiap proses baik itu cet hitam maupun cet jadul pernya lakukan tipis-tipis jangan langsung tebal ini untuk mengurangi resiko berminyak biasanya ada putiran-putiran berminyak seperti gini contohnya ini yang dinamakan berminyak dikarenakan mungkin masih ada bekas kit atau sampo cuma ini bagian firing yang didalam jadi nanti kan masih ketutup tebeng atau ketutup firing jadi usahakan tipis-tipis untuk menghindari kondisi yang berbinyak seperti gini seperti contohnya ini oke saya lanjutkan dulu semua medianya saya ada dengan cat silver 9124 tipis-tipis nanti kita tunggu kering setelah kering baru naik ke silver metaliknya jadi lakukan tipis-tipis es tapet sambil minggu ini kering kawan-kawan bisa mengerjakan untuk warna silver pada median yang lainnya jadi gini es tapet nanti kita double kita mengerjakan yang firing lainnya oke berikutnya setelah seluruh medianya dianggap rata baru kita silver metalik tipis-tipis 9182 jadi masih sama tutorialnya seperti halnya bagaimana tentang mengerjakan cat candy tune untuk mendapatkan hasil yang benar-benar bagus oke kita selesaikan dulu silver metaliknya yang memang perbedaannya begini lebih cerah brownnya lebih besar selamat mengerjakan 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 Dan ini guys setelah saya coba berkali-kali Ini warna editun merah yang pertama mungkin yang bagus yang saya temui Daripada warna-warna editun yang pernah saya coba di sebelum-sebelumnya Enaknya cet ini dia itu gak gampang belang Ketika kita menemui media-media yang semisal terdapat lekitan-lekitan atau lekukan-lekukan Sehingga gak memungkinkan spray bisa menyepai dengan rata Kendutun ini meski ketebalannya gak sama Meskipun semisal ketebalan gak sama Dia daya tutupnya bagus banget guys Terus setelah di clear duct Setelah di clear duct bagusnya stilis ratemat ini Hasilnya itu seperti halnya logam Jadinya seperti media-media yang kita anodis Nah seperti itu hasilnya Untuk mengaplikasikannya Jika kawan-kawan diaplikasikan pada media fire yang seperti gini Sebaiknya dua layar tipis-tipis Terus ini emang bagusnya di clear duct kalau menurut saya Jadi warnanya itu dapat banget benar-benar mati Seperti halnya baja Baja yang anodis warna merah Seperti itu warnanya guys Oke kita selesaikan dulu nanti Saya review hasilnya aja kalau sudah selesai Atau kalau cuacanya sudah cerah Kita coba lakukan pengecatannya di tempat terbuka lagi Supaya kelihatan lebih cerah hasilnya Oke cuacanya agak cerah Dan keringin secara reda Kita lanjutkan di luar lagi Sambil melihat hasil dari stilis redmat Ketika belum di clear Dan ketika sudah disemprot Pada media seperti gini Ini masih satu layar Di kawan-kawan lainnya tipis-tipis saja Jangan langsung tebal Terus caranya sama seperti halnya Ketika kita melakukan dasar Jadi ini estafet Satu dasar kita diamkan Eh maaf satu kali layar kita diamkan dulu Sambil nunggu ini keris sebentar Kita ngerjakan ke media yang lainnya Karetnya tuh disekankan mas Lepas Terima kasih telah menonton selamat menikmati oke berikutnya setelah begini langsung layer yang kedua jadi sistemnya estafet biasanya layar yang kedua nah kalau begini pasti hasilnya perfect atau bagus ini udah mulai kelihatan warna stylish redwear nya dua layer nanti akan lebih kelihatan lagi ketika kita clear baik itu clear mengkilat ataupun ya clear jadi ini warnanya gak sama seperti candy gemera produknya dari viton premium ini emang warnanya cenderung ke logam guys warna-warna logam nah seperti gini warnanya gak sama dengan warna SC-SC-an SC-70 SC-71 gak sama oke kita selesaikan dulu semuanya selamat menikmati selamat menikmati oke berikutnya langsung saja kita clear drop kawan-kawan disini bisa memakai clear drop 91 30% dari dari ditutup premium langsung atau juga bisa menggunakan clear drop 2K atau dua komponen yang menggunakan spray gun juga bisa nanti saya contohkan media yang menggunakan clear drop dua komponen menggunakan spray gun jadi ini membuktikan kelebihan bahwa deton itu siap bertarung di segala medan baik ditindih oleh clear 2K mau ditindih cat NC meninggih cat NC dan sebaliknya deton ini siap terus guys karena emang deton premium selain cat tahan bensin cat jenis NC atau nitroselulo oke kita diamkan ini media yang saya clear menggunakan clear 2K komponen 2 komponen dari pilkot 8200 hasilnya kurang lebih sama dan gak yang jelas aman hasilnya gak gak meruntut jadi semisal kawan-kawan mempunyai kompresor tapi semisal gak punya kompresor kita juga sudah menyediakan clear drop nya dan untuk setelis red matte 9281 ini dalam satu kaleng ini masih sisa sedikit dari jari press dalam satu kaleng di ton premium isi 400cc cukup untuk semua media yang bodi merah pada motor ini seperti halnya media originalnya masih sisa sedikit ini kalau kita semisal pemakaiannya tanpa ada hambatan atau tanpa ada permasalahan atau kendala istilahnya dalam artian lancar teman-teman kalau semisal terjadi meruntut dan sebagainya sebaiknya kawan-kawan ya paling enggak beli dua lah terus untuk cat dasar silver silver nya untuk cat stilis red matte ini memakai dasar silver metallic silver yang brown nya besar dan menyala itu dalam satu kaleng sisanya banyak banget apalagi untuk silver yang brown kecilnya silver biasanya itu sedikit banget guys emang maksudnya sisanya banyak banget jadi bila kita mau melakukan pengajatan media satu monitor emang seperti ini setidaknya stilis red matte nya sedia dua untuk persiapan tapi kalau semisal sudah alih skill nya satu aja sudah bisa kepress tapi nya cuman untuk silver nya kita sedia satu kaleng nanti sisa separuh kalau kurang lebihnya separuh terus untuk silver metallic nya silver metallic nya kita sedia satu kaleng nanti sisa juga banyak untuk clear drop nya satu kaleng satu bodi ini cukup sisa sedikit guys sisa sedikit cukup untuk satu peleng kemarin peleng depan kita pakai clear drop nya di ton premium juga oke sekian sekian tutorial dari saya coleh airbrush mudah-mudahan tutorial bermanfaat dan silahkan dicoba saja untuk stilis red matte nya cat ini bagus candy tone merah pertama yang menurut saya bagus sih daripada cat nc-nc-an yang nc70 atau nc71 bagusan ini untuk warna merahnya dan sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya jangan lakuin seperti ini dan what you say love you love you love you love you sub indo by broth3rmax